Halo Sobat Donta Channel Pada video kali ini saya akan melakukan proses pemanenan tanaman lada atau tanaman merica yang berada di pekerangan rumah saya ya Simak videonya dari awal sampai dengan selesai ya Tanaman lada atau merica ini saya sudah melakukan proses pemanenan selama 3 kali ya Dan yang sekarang ini untuk proses pemanenan yang keempat kalinya ya Kita bisa lihat banyak buahnya yang sudah menguning dan sudah ada juga yang merah ya Tandanya buahnya tersebut sudah matang atau sudah masak ya Untuk pemanenan atau cara memetik buah ladanya bisa kita lakukan dengan cara seperti ini ya Kita tarik seperti ini ya Kita tarik ujung pangkal buah ya Sangat mudah kan cara memetik buah ladanya Mantap jiwa Untuk teman-teman atau sobat semua yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa bantu support ya dengan menekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Like, komen, dan share video ini agar channel ini bisa semakin berkembang ya Jenis varietas tanaman lada ini adalah jenis varietas tanaman lada lokal ya Meskipun tanaman lada ini tergolong jenis varietas lokal Tetapi buahnya banyak yang besar-besar ya Kita bisa lihat seperti ini ya Besar-besar buahnya ya Karena tergantung dari proses pimpukan dan cara perawatan tanaman ladanya ya Saya memakai tempat ini sebagai tempat untuk memetik buah ladanya ya Nah disini bisa kita lihat Ada buah lada yang sudah jatuh dari pohonnya Buahnya banyak yang merah ya Jangan lupa like, komen, dan share video ini Terima kasih telah menonton! 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 Sangat produktif ya Buahnya terlihat dari bagian bawah Sampai ke bagian atas ya Oke sobat Karena penampungan buah ladanya Sudah penuh Jadi saya pindahkan di tempat seperti ini ya Atau di loyang ya Agar memudahkan untuk memetik buah lada yang lainnya ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke sobat Inilah hasil dari pemetikan tanaman lada Atau buah lada ya Lumayan untuk bisa dijadikan sebagai Bumbu dapur untuk di rumah ya Dan pada video selanjutnya Saya akan melakukan proses Pengupasan kulit buah mircanya Atau buah ladanya ya Oke sampai disini dulu video kita kali ini ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Agar channel ini semakin berkembang dan Bisa memberikan informasi-informasi menarik lainnya ya Oke sobat Oke sobat